Intro Halo Assalamualaikum Ketemu lagi ya sama kakak ipot disini Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman Nah hari ini kakak ipot mau menanam ini teman-teman Nah ini begonia ya teman-teman Tapi ini kakak tidak tahu itnya apa ini begonia nya teman-teman Tadi ini kakak ambil satu pohon aja teman-teman Banyaknya seperti ini teman-teman Nah kakak tanam coba kakak bagi-bagi ya teman-teman Sebelumnya kita siram dulu Dengan air antrakol yang sudah kakak campur ya teman-teman Seperti ini kakak siram dulu Setelah itu kita tanam ya teman-teman Setelah kita tanam baru kita semprot dengan B1 bersama fungsida ya teman-teman Jenis fungsida yang kakak pakai antrakol ini teman-teman Kita siram dulu Sampai medianya basah karena ini medianya kering ya teman-teman Setelah itu kita potong teman-teman Katanya begonia ini bisa daunnya yang ditanam teman-teman Tapi kakak gak pernah kakak nanam dari batang seperti ini aja teman-teman Nah seperti ini kakak tanam batangnya seperti ini Kita potong-potong supaya dapat banyak ya teman-teman Kita potong jadi berapa ya teman-teman Ini juga dibotong Nah ini tadi satu pohon sangat rimbun teman-teman Kakak ambil ini tuh susah ya teman-teman Daunnya silang sana silang sini jadi pelan-pelan Kalau daunnya patah Nah sudah dapat dua Ini ada dua lagi pucuknya teman-teman Kita bagi lagi Nah seperti ini Banyak sekali dapatnya teman-teman Nah ini tinggal satu pucuk juga Cuma batangnya panjang Kita ambil lagi yang ini Ini satu pucuk ya teman-teman Tapi kakak bagi karena batangnya panjang Kita bagi ya teman-teman Seperti ini kita tinggal iris-iris aja teman-teman Nah ini ada berapa pucuk ya teman-teman Sebentar Kakak patahin dulu Nah ini lumayan ternyata dapat ya kakak teman-teman Wah ternyata dua pucuk Cuma ini panjang ya teman-teman Oh tiga ya teman-teman Kakak patah seperti ini pun bisa Karena ini tuh sangat lemah aja teman-teman Nah kita iris aja Nah ini pendek ternyata teman-teman Nah yang ini panjang kita potong lagi teman-teman Jadi dapat banyak deh semoga hidup ya teman-teman Setelah itu kita tanam Nah kita tanam yang daun paling bawah kita potilin aja ya teman-teman Nah ini gak ada pucuknya Seperti ini gak ada pucuknya ya teman-teman Kita tanam Bismillahirrahmanirrahim Kita tanam satu pot dua ya teman-teman Supaya cepat terimbun Nanamnya seperti ini aja teman-teman Nah jangan sampai tenggelam ya Sebentar kakak rendahkan Kemeranya ya Nah kita tanam Dua Nah supaya dia Cepat terimbun ya teman-teman Nanti coba kita tancap-tancap pucuknya Daunnya ya di samping-samping ya teman-teman Siapa tahu hidup Nah sudah satu pot Kita ambil lagi Yang ini kita tanam Daunnya diambil aja yang paling bawah teman-teman Nah kita tanam seperti ini aja teman-teman Kita akan gak pakai kaos tangan Apa-apa ya Nanti dicuci bersih Nah Kita tanam kembali Kita paruh Nah nanti bisa coba kita tanam ya teman-teman Kita Tanam kembali ya teman-teman Nah Jangan terlalu pinggir Atau jangan terlalu tengah ya teman-teman Karena ini dua Kalau satu itu Bisa di tengah-tengah teman-teman Karena ini kekananannya dua pohon Nah Nah Kita tanam Kita ambil lagi Ternyata potnya kakak kurang Tinggal nambah pot ya teman-teman Nah Kita tanam kembali Kita ambil kembali ya teman-teman Ternyata tinggal dua batang ya teman-teman Ini tuh panjang sekali Coba kita potelin aja yang ini ya teman-teman Panjang Yang ini kita taruh Tiga ya teman-teman Nah Kita Tanam kembali Nah nanti ini melayuk teman-teman Sekarang tinggal Dua ini teman-teman Sebentar kakak cari potnya lagi ya Nah Sekarang Tinggal kita sirangi Kita tanam lagi ya teman-teman Kak dapet Lima pot teman-teman Nah Nanti Kita tanam di samping-sampingnya lagi ya Daun-daunnya Yang kakak potelin Semoga tumbuh ya teman-teman Kakak gak tau jenis begini ya ini Bisa ditanam apa gak daunnya ya teman-teman Kakak gak pernah nyoba Tapi kata teman-teman Ini tuh daunnya bisa ditanam Nah Sudah selesai Sekarang Kita anggih daun-daunnya Kita potong aja teman-teman Sekitar 3 cm apa ya Seperti ini teman-teman Kita potong Kita pancapkan ya teman-teman Nah Semoga Waktu kakak sempat ya Ini Kita tancapkan Kita potong-potong seperti ini ya teman-teman Semoga berakar ya nanti teman-teman Kita tancapkan Nah seperti ini Kita tancapkan separuhnya ya teman-teman Pool juga gak apa-apa Kita cuman Coba ya teman-teman Kita berhasil Pandai ini tanam daun Nah berhasil Alhamdulillah ya Nah ya teman-teman Nah Sebelah sana itu Baru kakak tanam Pinca-pincahnya teman-teman Baby-baby pincahnya Masih Baru kakak tanam Tapi gak sempat kakak pediokan kemarin Teman-teman Kakak tanam pincahnya Pincah kakak sudah mulai berkurang Teman-teman Sudah jadi ya teman-teman Kita Kancapkan Semua aja Coba ya teman-teman Kalau dia busuk Yaudah Kita cabut kembali ya teman-teman Kita coba Sebenarnya ini pakai kompos aja teman-teman Supaya dia hidup Cukup aja mungkin ya teman-teman Sekarang tinggal kita semprotkan teman-teman Kita semprot dengan fungsi jaya Bersama ikan yang B1 Kita semprot Bismillahirrahmanirrahim Kita semprot ya teman-teman Sub indo by broth3rmax Nah penyemprotannya sudah selesai teman-teman Nanti kakak perlihatkan indukannya yang sudah kakak potong Kakak tadi tidak memperlihatkan memotongnya ya teman-teman Karena ini di depan Oke teman-teman Kita akan memperlihatkan ya Nanti Di bawah Indukannya seperti apa Oke Tinggal kita ke bawah ya Nah teman-teman Ini tuh indukannya teman-teman Tinggal atuk-atuknya Makanya kakak pecah kembali Teman-teman Nah ini dia Cukup lebat teman-teman Cuman satu Sebelah seperti ini teman-teman Nah tuh seperti itu teman-teman Dia menjuntai Sangat cantik teman-teman Nah tuh Cantik kan teman-teman Kalau seperti ini Oke teman-teman Mungkin segitu aja Video kakak Memperlihatkan Bunga begonia kakak ya teman-teman Yang jenis ini Oke Terima kasih Yang like Yang komen Terima kasih ya Teman-teman Yang belum subscribe Tolong disuscribe Subscribe teman-teman Mari kita gotong royong Membangun channel kita Teman-teman Supaya channel kita cepat berkembang Teman-teman Oke Terima kasih Bye-bye Wassalam Sub indo by broth3rmax